Masih merasa Presiden Jokowi mendukung Ganjar Prado Masih Bukan mendukung Prabowo Subianto Masih mendukung Ganjar Masih mendukung Ganjar Tidak usah lah Yaitu bahkan menegaskan lagi kepada Ganjar Prado Presiden Jokowi Dodo apakah mendukung Ganjar di Pilpres 2024 Dan juga tentunya dengan Pak Mahfud MD Menurut saya hal tersebut sudah tidak usah dibicarakan lagi lah Karena menurut saya Presiden Jokowi Dodo sudah pasti akan mendukung Ganjar Prado Pada Pilpres 2024 Karena apa? Ya karena Presiden Jokowi Dodo dibesarkan dari PDIP Oleh PDIP Bayangkan Mulai menjadi wali kota selalu dua periode Gubernur Jakarta Dan bahkan juga mengantarkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga dua periode Jadi disini menurut saya dukungan Pak Jokowi tidak usah dibelintir-belintir Apakah akan mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo Subianto Atau ke sebagainya Menurut saya tetap ke Ganjar lah Karena Presiden Jokowi Dodo sebagai kader juga Sebagai orang yang dibesarkan oleh partai Petugas partai menurut saya Presiden Jokowi Dodo lah Tetap mendukung Ganjar Prado Sebagai Presiden pada Pilpres 2024 Nah narasi-narasi yang seperti ini Pelintiran-pelintiran yang seperti ini Menurut saya yang lucu sekali Tidak baham Nah kemungkinan yaitu Narasi-narasi yang menunjukkan Presiden Jokowi Dodo Mendukung Prabowo Subianto Menurut saya ingin memecah Yaitu antara Presiden Jokowi Dodo Dan juga dari Ibu Megawati Supaya apa? Supaya suara PDIP pada pemilu 2024 bisa menurun Dan bahkan juga menggeru suara dari Presiden Jokowi Dodo dan lain sebagainya Menurut saya ini jebakan-jebakan yang harus diwaspadai Yang patut diwaspadai Tetapi Yang paling unik lagi Dari hasil survei Justru menempatkan Tingkat kepercayaan Dan juga keterpilihan PDIP Pada Pilpres 2024 Jadi yang makin Besar Alias tertinggi Di setiap lembaga survei Walaupun di serang kanan kiri PDIP Malah menjadi Partai yang besar Nah disini bahkan Ketika Najwa Sihab Menanyakan perihal dukungan Presiden Jokowi Dodo Ke Ganjar disini Langsung dijawab tegas oleh Ganjar Pranowo Disini bahkan juga dikomentari oleh Akitulalit Ganjar meyakini dukungan Jokowi Setidaknya sampai suatu titik Seperti ini video dari Ganjar Pranowo Menjawab pertanyaan dari Najwa Sihab Masih merasa Presiden Jokowi mendukung Ganjar Pranowo? Masih? Bukan mendukung Prabowo Subianto? Masih mendukung Ganjar Sampai titik kapan? Kalau kemudian anaknya akan maju Menjadi wakilnya Pak Prabowo Apakah pada saat titik itu Anda Harus menelan kenyataan? Enggak Pak Jokowi tidak mendukung Anda? Sampai pada titik statement beliau Menurut Anda Presiden Jokowi Akan secara gamblang Bicara dukung-mendukung? Biasanya beliau gamblang Sebagai kader partai Sebagai kepala negara Kepala pemerintahan Ya Dan punya relasi yang baik dengan saya Ya masa belain gak belain anak Belainnya Mas Ganjar? Ya siapa tau lebih sayang saya kan Nah jadi disini bahkan Ganjar Pranowo masih yakin Ya begitu juga dengan saya Sangat yakin sekali kalau Pak Jokowi Menurut saya masih mendukung Ganjar Bayangkan kalau misal Yaitu apa yang terjadi selama ini Tiba-tiba Setelah putusan MK Gibran Raga Bumi Raga Maju sebagai cawapres Pak Prabowo Subianto Dan juga Presiden Jokowi Dodo Mendukung pencapresan Dari Gibran Dan mendukung Pak Prabowo Subianto Nah Anda juga bisa melihat sendiri Bagaimana Yaitu akan terjadi Suasana pemilu yang menurut saya Sudah tidak kondusif ya Dan saya masih ingat pada waktu lalu ya Ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto Bayangkan sampai saat ini saja Ketika ada capres Atau menteri yang masih berkaitan dengan Orba Disitu saya juga enggan memilih Apalagi ketika disini Presiden Jokowi Dodo Melenggangkan Gibran menjadi capres Pak Prabowo Dan bahkan Presiden Jokowi Dodo Mendukung pencalonan Gibran dan Pak Prabowo Entah disini kemungkinan Masyarakat akan menilai Sosok Presiden Jokowi Dodo Tidak seperti pada waktu lalu Ya memang pada waktu lalu Di Pilpres 2014 Disitu memang Masih adem ayem ya Dan bahkan juga Anak-anak dari Presiden Jokowi Dodo Tidak terjun ke dunia politik Melainkan usaha Bisnis martabak Sang Pisang dan lain sebagainya Disitu sangat adem ayem Dan tidak tertarik Untuk terjun ke dunia politik Tetapi setelah di periode kedua Itu ada yang sangat mengejutkan Yaitu Gibran tiba-tiba ingin Mencalonkan sebagai wali kota Solo Masyarakat semua masih mendukung lah Masih mendukung Gibran Maju sebagai wali kota Solo Walaupun disana Yaitu di oposisi Yang sering mengkritik Dari pemerintah Presiden Jokowi Dodo Sering mengkritik politik dinasti dan sebagainya Tetapi mendukung Presiden Jokowi Dodo Tetap itu Masih wajar Karena yang memilih adalah Masyarakat sendiri Jadi disitu bukan politik dinasti Yang kedua juga Yaitu Bobby Nasution Menjadi wali kota Medan Disitu juga tidak masalah Bagi pendukung-pendukung Presiden Jokowi Dodo Dan yang terakhir Kaisang Kaisang menjadi Ketua Umum PSI Walaupun baru saja Menjadi kader Baru sehari dilantik menjadi kader Langsung menjadi Ketua Umum Dari PSI Menurut saya juga Tidak masalah Karena itu terserah lah Terserah partai masing-masing Memilih siapa Ketua Umumnya Dan disini Yang paling mencengangkan Baru saja Gibran Yaitu memimpin wali kota Solo Sukses memimpin wali kota Solo Tiba-tiba Akan dilamar menjadi cawapres Bahkan juga Baliho-baliho Bender-bender Sudah masif Yaitu berdiri di Seluruh Indonesia Tiba-tiba Ada putusan MK Yang bisa Yaitu Memajukan Gibran Sebagai cawapres Dari Pak Prabowo Subianto Nah bayangkan Disitulah menurut saya Desain skenario Yang menurut saya Sangat-sangat-sangat Menyakiti masyarakat Menyakiti pendukung Dari Presiden Joko Widodo Menurut saya disitu Dan saya berharap Semoga saja Presiden Joko Widodo Mendengar ya Keluh kesah masyarakat Karena Presiden Joko Widodo Itu selalu menyerap aspirasi Warganya Menyerap aspirasi Pendukungnya Dan semoga saja Ini didengar Semoga saja juga Gibran tidak menjadi Cawapres Presiden Pak Prabowo Subianto Dan Presiden Joko Widodo Tetap Sebagai kader BDIB Mendukung Ganjar Pranowo Menurut saya Itu yang Terpenting saat ini Karena Menurut saya itu akan Membawa kembali lah Kepercayaan publik Kepada Dominan Presiden Joko Widodo Karena ini Menurut saya ada Skenario ya Skenario yang Bisa Membuat Elektabilitas Presiden Joko Widodo Bahkan menurun Ya walaupun Sudah Tidak akan Mencalonkan lagi ya Sebagai Presiden Atau apa Tetapi Menurut saya Di sisa Akhir masa jabatan ini Kita kembalikan Kepercayaan Masyarakat lagi Terhadap keimpinan Presiden Joko Widodo Seharusnya seperti itulah Nah dari sini saya penasaran Kira-kira komentar-komentarannya Seperti apa ya Di sini Pak Ganjar Pranowo Memang layak untuk Dipilih sebagai Presiden RI Tenang Tidak emosional Rasional Dengan fakta Berpikir positif Dan optimis Apalagi jika support Oleh Pak Mahfud MD Plus sikap religiusnya Semoga Allah Memperkahi Perjalanan Perjuangan ini Bismillah Amin Semoga bukan Di titik nol Ganjar all out Di dua kali Pilpres dukung Jokowi Apa Jokowi Mau meninggalkan ganjar Sementara Prabowo Dan pendukungnya Sibuk mencaci Magi Jokowi Maksa banget Nanyanya Apa masih penting Tergantung dukungannya Itu Apa pasti Menang kalau didukung Ada yang bilang Ratu Adil Masih gak Bede ya Nah tetapi Apapun itu Menurut saya Yang paling keren Walaupun Adanya dukungan dari Presiden Jokowi Dodo Dan tidak Adanya dukungan dari Presiden Jokowi Dodo Menurut saya ya Kita harus Menangkan ganjar Dan saya percaya Bahkan dari pada Waktu lalu Yaitu ketika Andika Perkasa Ketika Tidak ada dukungan Dari Presiden Jokowi Dodo Juga siap Dan tidak takut Dan bahkan juga Dari Adian Api Tupulu Pada waktu lalu Ketika ditanya Soal dukungan Arah dukungan Dari Presiden Jokowi Dodo Juga Adian kurang lebih Tidak takut lah Walaupun Tanpa adanya dukungan Jokowi Yaitu tugas Adian Api Tupulu Yaitu untuk Memenangkan Ganjar Pranowo Pada Pilpres 2024 Nah dari sini Menurut saya Yang paling keren lah Ya apapun itulah Untuk Pilpres 2024 Mendatang semoga saja Berjalan dengan lancar Berjalan dengan aman Dan yang paling penting Adalah berjalan dengan Jujur dan juga adil Jujur dan 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 J